Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim nih. Nah ini awal-awal Rasulullah, ini mau perang nih Sobat Muslim ya. Perang pertama Ustadz, bukan? Iya, perang pertama. Perang perdana nih Ustadz ya, namanya Perang Badar Ustadz ya. Boleh lanjutkan lagi Ustadz? Jadi, orang-orang kafir Quraish mereka menyiapkan pasukan untuk menghentikan laju dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat tadi di Madinah Al-Munawarra. Mereka menyiapkan sekitar 1.300 impanteri atau pasukan. Sementara umat Islam masih sedikit jumlahnya. Mereka kan baru pindah, baru hijrah, baru membangun kota. Maka jumlahnya itu kurang lebih 300-an. Ada yang matakan 313, ada yang matakan 319. Kudanya cuma dua. Kurang 300-an kuda dua. Oh kudanya dua? Dua, untanya lumayan 70. Jadi, gantian-gantian, tiga orang naik, gantian turun, nanti tiga naik. Perang ya. Dan yang menarik itu, ketika Perang Badar ini, itu disebut dengan Perang Badar Al-Kuburra namanya. Kuburra itu artinya besar. Kenapa disebut perang ini besar? Bukan karena jumlah pasukannya. Tapi karena dalam perang ini, itu terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi di masyarakat Arab. Apa itu? Perang antara saudara. Karena ada sebagian kan belum masuk Islam di Mekah itu. Sementara sebagian sudah masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ini ada kakak dengan adik. Bapak dengan anak. Menantu dengan mertua. Cuma beda keyakinan saja. Karena beda keyakinan, maka mereka perang di situ. Nah, di antara yang terjadi perang itu antara anak dan orang tua adalah Abu Bakar. Dengan salah satu puterannya itu Abdurrahman. Abdurrahman waktu itu belum masuk Islam. Tapi ini karakter bapaknya itu, itu tetap melekat pada Abdurrahman. Bahwa dia adalah pemberani. Dia itu tegas, tangkas. Kalau sudah berpihak kepada sesuatu, pantang untuk mencela-mencela. Maka dia, karena dia berada di pihak kafir Quraish, datang ke sana. Meskipun itu bapaknya, dalam hal ini gak ada istilah bapak. Perang gitu. Abu Bakar juga begitu. Karakter keras gitu. Ini perang, karena anak saya berada di pihak sana, berarti dia musuh. Maka gak ada ampun. Luar biasa itu. Siapa anak? Abdurrahman. Abdurrahman ya. Abdurrahman. Itu satu doang yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam. Ketika itu belum masuk Islam. Dan ayahnya Abu Qahfah, mereka berdua ini masuk Islam di Fatu Mekah. Ketika perang badar. Masya Allah. Bayangkan, kita perang dengan anak sendiri. Anak perang dengan orang tua sendiri. Tapi itu harus dikesampingkan itu, ego itu. Biar menunjukkan bahwa, saya ini sudah berada pada keyakinannya benar. Bahwa Allah dan Rasulnya sudah mengisi hati saya. Udah gak ada lagi istilah anak keturunan gak ada. Sebelum perang terjadi itu, ada negosiasi dulu gak sih Ustaz? Gak ada. Mereka langsung ngerang, siap perang. Rasul kirim mata-mata. Berapa orang mereka jumlahnya? Sekian. Oh dihitung. Biasanya ngitung pasukan itu lewat unta. Jadi ada berapa untanya? Oh ada sekian. Oh satu ekor unta itu dimakan oleh 100 orang misalnya. Jadi kalau ada 10 unta untuk makan, yang dimakan. Jadi bukan unta tunggangan. Karena mereka melakukan perjalanan kan pasti makan doang. Makan doang. Dan zaman itu belum ada res area kan. Jadi makannya dari mana tuh? Mereka bawa tuh. Bawa kambing, bawa unta. Bukalnya itu. Mereka sembeli, masak, makan. Kalau bawa mateng, basi. Jadi dibawanya kambing sama unta itu. Nah ngitung jumlah berapa pasukan lewat situ. Maka Rasulullah SAW, mereka jumlahnya seribu. Kita cuma 300 nih. Bagaimana nih strateginya? Supaya kita menang. Makanannya sama Abu Bakar. Abu Bakar gimana? Kata Abu Bakar, kita song-song mereka. Jangan tunggu mereka kesini. Kita song-song mereka. Oh dicegat gitu? Iya dicegat. Cari posisi yang kita dapat lebih menguntungkan. Nah itu kisahnya panjang lah orang badar itu. Sampai kemudian ada sebuah sumur. Sumur itu. Nah itu disebut dengan badar. Sumur badar itu. Jadi ada sebuah sumur. Itu harus kita kuasa lebih dulu. Supaya kita umat Islam itu dekat dengan sumber air. Jadi kalau perang, capek, haus, minum. Karena kan susah bawa-bawa air minum. Dan haus itu kan kadang-kadang bikin gagal fokus. Iya benar. Kalau udah haus itu udah gak fokus biasanya. Makanya kalau bulan puasa, kalau udah masuk asar itu. Udah mulai kurang fokus tuh. Karena cairan, air itu udah berkurang. Udah berkurang. Kadang karit gelang sama mie goreng itu udah mulai-mulai mirip tuh. Oh iya benar. Sama melengkung gitu. Terus ketemu sumur. Nah dikuasailah daerah badar itu air. Jadi air berada di wilayah dimana tentara umat Islam. Nah mereka di sebelah sana ketelat mereka. Karena mereka kan perhitungannya kurang matang gitu. Pokoknya kita jumlahnya banyak, kita pasti menang gitu. Lalu banyak, tapi kalau pada kelelah kahusan kan gak bisa berang. Nah sementara Rasul dan Abu Bakar sebagai komandan dan panglima perangnya. Rasul sebagai panglima perangnya, penasihatnya langsung Abu Bakar. Naik ke semua bukit berdoa di situ. Rasul tahu nih jumlah pasukan kafir ada seribu tiga ratusan. Sementara umat Islam itu cuma tiga ratus. Jadi satu orang harus mengalahkan berapa tuh? Sepuluh. Sepuluh ya? Tiga ratus berarti ya sekitar tiga lah. Tiga atau empat orang lah gitu. Harus bisa ngalahin empat. Sekarang kita sebagai umat Islam sanggup gak tuh ya? Kalau ketemu musuh satu lawan tiga gimana ya? Kayaknya sih ambil kuda-kuda balik kanan langkah seribu. Ini masalah satu. Sebagai sisi manusiawi lah ya. Rasul yakin pasti ditolong oleh Allah SWT. Cuma kan bagaimana pertolongannya seperti apa bantu pertolongannya Rasul gak tahu. Maka kalau hitung-hitungan di atas kertas kalah nih pasukan kita. Ini gimana Abu Bakar? Ya sudah kita atur strategi seperti itu selebihnya serah kepada Allah. Ya sudah kalau begitu aku akan berdoa kepada Allah. Naik di atas buah bukit berdoa-berdoa. Sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Ya Allah kalau umat Islam sekarang kalah kami maka engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi ini. Terus begitu terus berdoa. Dibulang-ulang terus berdoa. Sampai saking khusunya sorban beliau itu gak ini. Gak berasa jatuh. Yaitu Abu Bakar ngambil dipasangin lagi sama Abu Bakar. Dia masih berdoa Rasulullah. Jatuh lagi pasang lagi. Berdoa lagi jatuh lagi pasang lagi. Sampai kata Abu Bakar ya Rasul cukup. Allah pasti denger doamu. Dan pasti dikabulkan doamu. Masya Allah. Karena Abu Bakar ini ngomong akhirnya ya sudah gitu. Saking takutnya tidak dijabah doanya oleh Allah SWT. Maka kata Abu Bakar. Sudah ya Rasul. Doamu pasti dengar oleh Allah SWT. Maka setelah itu baru mereka atur siasat dalam perang itu. Kemudian kata Allah SWT. Segera kami kirimkan bantuan. Kami kirimkan pertolongan. Dengan lima ribu pasukan dari kalangan malaikat. Musawwimin. Musawwimin sebagian alitafsir mengatakan. Mereka pakai ini. Ikit kepala berwarna kuning. Ikit kepala. Itu berarti malaikat. Cuma yang ngeliat itu musuh. Jadi Rasul dan para sahabat gak ngeliat itu ada malaikat. Jadi musuh begitu jauh liat. Kok umat Islam katanya cuma tiga ratus. Kok banyak banget ini. Lima ribu tiga ratus jadinya kan. Lihat. Banyak banget ini. Akhirnya itu membuat mereka jadi gentar. Takut tuh. Wah ini kita menang gak nih? Kita menang gak nih? Jadi ada sebagian orang bilang. Masa sih Rasul sampai dikirimin lima ribu malaikat gitu. Bukannya satu malaikat aja kuat gitu. Ini kalau sampai lima ribu berarti malaikat sebenarnya lemah atau bagaimana nih? Sampai lima ribu ngeloyokan gitu. Jadi kata para ulama. Pertama menunjukkan Allah itu maha kuasa. Bisa ngirimkan seribu, sejuta, lima ribu. Terserah Allah. Betul. Yang kedua. Tujuannya adalah menanamkan rasa takut di hati umat kaum khawatir itu. Jadi kalau ngeliat jumlah banyak mereka gentar duluan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa istilahnya? Saiwar. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Perang psikis. Jadi sebelum main tinju dia dulu gitu kan. Gembar-gembur dulu. Gembar-gembur dulu. Biar jiper dulu nih kan. Jiper. Kalau udah jiper irinya mukul jadi gak kuat tuh. Jadi gak fokus kadang-kadang. Itu tujuannya. Yang ketiga. Bisa saja Allah kiriman satu malaikat. Sekali sapu. Kelar semuanya. Jibril. Malaikat Jibril. Sayapnya aja antara timur dan barat. Sekali kepak sayap. Habis semuanya kan. Tapi kalau begitu kan jadi perjuangan enggak dong. Iya. Enggak ada perjuangan. Jadi para sahabat merasa. Udah lah kita nungguin aja Rasul. Jibril aja Jibril. Turun Jibril gitu. Jadi gak berjuang gitu. Iya. Jadi turunnya malaikat itu untuk itu. Dan kata Allah. Fadribuhum kula banan. Apa namanya. Penggal leher dan juga. Apa namanya nih. Jemari. Jemari. Jemari itu. Sebagian alih tafsir mengatakan. Umat Islam itu menebas. Langsung kena leher-leher mereka. Orang kapir purais. Dan jemari-jemari mereka. Tapi sebagian alih tafsir mengatakan. Para malaikat ini ikut perang. Mereka gak tahu. Ya Allah kita perang ini ngapain nih. Bagaimana gitu. Apa yang harus kami lakukan. Mereka tidak tercipta untuk itu kan. Malaikat itu. Bertasbi. Bertahmid. Ini disuruh perang gitu. Apa yang kami lakukan. Maka kata Allah. Dua saja sasaranmu. Tebas leher. Sama tangan. Selesai. Kalau tebas leher mati pasti. Atau tidak tebas leher tangannya. Kalau di tangan ditebas. Sudah gak bisa perang. Tidak ada jari-jari nya memegang apa. Maka kata. Para sahabat dan juga. Musuh waktu itu sebelum masyarakat. Mereka bilang. Kami itu. Nyerang tuh misalnya. Tiga orang nyerang satu. Satu. Mubacok. Yang satu dari depan. Satu dari samping. Satu dari belakang. Tiba-tiba yang samping dan belakang. Itu tau-tau. Lehernya terputus. Yang satu lagi tangan. Tangannya putus. Mereka gak lihat. Wah luar biasa. Akhirnya di depan lihat. Kok ini tiba-tiba langsung putus lehernya. Takut langsung di depan. Nah umat Islam bisa mengalahkan mereka. Maka. Dalam perang badar itu. Rasul dan para sahabat. Itu menang dengan kemenangan yang gemilang. Orang-orang kapir koreis. Masih ada sekitar tujuh puluhan yang terbunuh. Dan ada tujuh puluh juga yang ditawan. Oh yang ditangkep gitu. Ditangkep dan dijadikan tahanan. Oh yang lainnya sisanya kabur. Kabur. Pentang panting. Meninggalkan harta nafasan perangnya. Oh Masya Allah Ustaz. Sebenarnya menarik banget nih Ustaz. Untuk didengarkan lagi terus. Masih ada lagi kan Ustaz ya. Masih ada lagi ya. Terutama masalah tawanan itu. Masalah tawanan. Masya Allah. Tapi waktunya Ustaz yang gak keburu ini. Sobat Muslim. Masya Allah. Kita harus berakhir sampai disini. Sobat Muslim. Tapi nanti nextnya akan ada part berikutnya nih. Dari Perang Badar ini lanjutannya nanti Ustaz ya. Baik di episode berikutnya Sobat Muslim. Sobat Muslim terima kasih. Sudah menonton Share It. Dan jangan lupa yang Sobat Muslim tonton ini di-share. Agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua ya. Saya Zidni Adam. Mohon faamir untuk diri. Dan juga Ustaz Bani Hasim. Terima kasih banyak Ustaz atas inggungnya. Dan waktunya segala macam. Baik. Saya Zidni Adam. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.